Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Gang Zapan Hafiz Dengan NPM 2154-07-10-05 Dari kelas teknik pertanian A Disini saya akan menyambahkan materi tentang Sistem injeksi pada motor diesel Mesin diesel putaran tinggi Injeksi langsung yang modern Menggunakan sistem common rail Yaitu sistem injeksi bahan bakar Yang mengurai ke dalam atom bahan bakar Dengan cukup sempurna Melalui tekanan injeksi yang tinggi Pada injektor bahan bakar Komponen utama dari sistem common rail Adalah injektor Yang terdiri dari dua jenis Yaitu injektor katuk solenoid Dan injektor Izo in line Yang baru Yang diperkenalkan tahun 2004 Dengan terus dikembangkannya teknologi mesin diesel Sejak tahun 1997 di Eropa Sudah banyak kendaraan sedan kecil Bermesin diesel modern Suara mesinnya halus Seperti mesin bensin Nyaman dibakai Kecepatannya tinggi Konsumsi pemakaian len bakar ekonomis Dan ramah lingkungan Bahkan pemakaian Konventor katalitis Jenis oksidasi Yang mengubah karbon monoksida Dan hidrokarbon Dari gas buang Adalah alat-alat perlengkapan standar Pada mesin diesel modern Komponen sistem injeksi Atau common rail Yang pertama yaitu High pressure pump Pompa tekanan tinggi Adalah pompa bahan bakar Yang menyediakan bahan bakar Bertekanan tinggi Yang akan diinjeksikan Kedalam silinder Pompa bahan bakar ini Tidak mengatur tekanan injeksi Namun menyediakan Tekanan yang lebih tinggi Dari tekanan injeksi Seperti ini Ilustrasinya Ketika Lunger bergerak ke arah bawah Maka katup inlet Akan terbuka Sehingga bahan bakar Akan terhisap Masuk ke dalam ruangan pompa Pada posisi titik mati bawah Atau TMB Dan pelunger mulai bergerak Ke arah atas Maka katup akan tertutup Karena katup jenis ini Merupakan katup satu arah Dan bahan bakar Di dalam ruangan pompa ini Akan dikompresikan Sehingga bahan bakar Akan terdorong keluar Pada saluran outlet Menuju common rail Selanjutnya Yaitu common rail Common rail adalah Sebuah pipa tekanan tinggi Yang menghubungkan pompa tekanan tinggi Dengan seluruh injektor mesin Pada common rail Terkuasang satu sensor tekanan Atau rail pressure sensor Dan satu katup Mengatur tekanan injeksi Yang diistilahkan Dengan pembatas tekanan Atau rail pressure limiter FES Maksud pembatas tekanan Adalah tekanan yang dibatasi Sebesar tekanan injeksi Bahan bakar Di injektor Karena pompa tekanan tinggi Tidak mengatur tekanan Maka Bila terjadi Tekanan berlebih Lebih Akibat Suplai yang besar Maka akan Sebagian bahan bakar Dikembalikan ke tangki Melalui katup Pembatas tekanan tersebut Kemungkinan Ini dapat terjadi Saat mesin putaran tinggi Namun Injektor Hanya menginjeksikan Bahan bakar sedikit Contohnya Yaitu Saat kendaraan Deselerasi Dan sejenisnya Deselerasi Saat kendaraan bergerak Di jalan menurun Atau saat mobil Proses pengereman Dan sejenisnya Namun Bila proses penurunan Bisa diatasi oleh limiter Maka Kenaikan tekanan pada rail Akan dilaporkan ke SU Dan ECU Memerintahkan Untuk mengurangi Lama pembukaan Kartup injektor Sehingga Kenaikan tekanan tersebut Tidak menyebabkan Kenaikan jumlah Bahan bakar Yang diinjeksikan Atau menyebabkan Kenaikan putaran Mesin diesel Selanjutnya Yaitu Injektor Injektor Atau Pengabut Pengabut Berfungsi Untuk mengabutkan Bahan bakar Kedalam Cilinder Mengatur jumlah Bahan bakar Mengatur Timing Injeksi Dan timing Advance Dan Governor Serta pengaturan Firing order Atau Pergerakan Bistone Bahan bakar Dari Common rail Berhubungan Langsung Dengan injektor Bekerjanya injektor Saat solenoid Di aliri Alus listrik Maka Akan terjadi Medan magnet Yang akan menarik Injektor Five Dan Five Bistone Karena Tertarik Maka ada jarak Antara jarum Nussel Dengan ujung Five Bistone Sehingga Bahan bakar Mendorong Jarum Nussel Membuka saluran Kedalam Cilinder Besarnya Mengenai magnet Tergantung Pada besarnya Arus listrik Yang mengalir Sehingga Pengaturan Jumlah Bahan bakar Dikontrol Dari besaran Arus listrik Ke injektor Pengaturan Arus listrik Ke injektor Ditentukan oleh ECU Setelah menerima Data dari Sensor-sensor Terkait Sensor TP Mengatur Arus memberikan Data pada ECU Terhadap Posisinya Saat handle gas Diinjak Pakai ECU Memberikan arus Listrik Ke injektor Sebesar Pembukaan Katuk Trutel Dibuka Komponen Dan injektor Yaitu ada Nussel holder Overflow Ada juga Adjusting visor Posision Nussel Dan sebagainya Seperti pada Gambar ini Selanjutnya Komponen Common rail Adalah Bukan bakar Pada sistem Injeksi Common rail Ini dilengkapi Dengan dua Macam filter Keduanya Kedua fungsinya Sama Yaitu Mencegah Masuknya Kotoran Kedalam Sistem Bandakar Namun Salah satu Filter Dilengkapi Dengan Pemanas Pemanas tersebut Diperlukan Saat motor Masih Dingin Atau Temperatur Udara Luar Terlalu Dingin Di Waktu Start Dan saat Udara Luar Terlalu Dingin Akan Mengurangi Temperatur Akhir Kompresi Efeknya Temperatur Akhir Tidak Tidak Kompresi Memadai Kompresi Tidak Memadai Untuk Proses Penguapan Dan Penyawaan Bandakar Dengan Menaikan Temperatur Dengan Menaikan Temperatur Bandakar Maka Permasalahan Tersebut Dapat Diatasi Selanjutnya Yaitu Konsep Operasi Sistem Injektor Sistem Common Rail Pada Sistem Common Rail Fungsi Dari Pembangkitan Tekanan Dan Penginjeksian Bahan Bakar Adalah Terpisah Tekanan Injeksi Dihasilkan Independen Dari Kecepatan Putar Mesin Dan Jumlah Bahan Bakar Yang Disemprotkan Oleh Nusel Pada Kontrol Dicel Elektronik Atau IDC Mengontrol Setiap Komponen Satu Pembangkitan Tekanan Pembangkitan Tekanan Dan Bahan Bakar Dipisahkan Atas Pertolongan Volume Akumulator Bahan Bakar Di bawah Tekanan Disediakan Pada Volume Akumulator Dan Common Rail Siap Untuk Injeksi Pembangkitan Tekanan Tinggi Bekerja Terus Menerus Yang Diputar Oleh Mesin Lalu Mengacilkan Tekanan Injeksi Yang Diinginkan Tekanan Pada Rail Bahan Bakar Dipelihara Tanpa Tergantung Dengan Putaran Mesin Atau Kualitas Ban Bakar Yang Diinjeksikan Pompa Tekanan Tinggi Adalah Pompa Piston Radial Yang Kedua Yaitu Kontrol Tekanan Yang Yang Pertama Kontrol Pada Sisi Tekanan Tinggi Pada Sistem Mobil Penumpang Tekanan Rail Yang Diperlukan Dikontrol Pada Sisi Tekanan Tinggi Oleh Sebuah Katuk Kontrol Tekanan Bahan Bakar Diperlukan Untuk Pengembalingan Aliran Injeksi Ke Sirkuit Tekanan Rendah Melalui Katuk Kontrol Tekanan Kontrol Pada Sisi Tekanan Tinggi Diadopsi Pada Sistem Common Rail Yang Pertama Katuk Kontrol Tekanan Dipasang Terutama Pada Rail Bahan Bakar Yang Kedua Yaitu Kontrol Aliran Bahan Bakar Pada Saat Sisi Isap Cara Lain Pengontrol Tekanan Rail Adalah Untuk Mengontrol Aliran Bahan Bakar Pada Isap Unit Metering Yang Disambungkan Pada Pempa Tekanan Tinggi Memastikan Bahwa Pempa Mengalirkan Kuantitas Bahan Bakar Yang Tepat Rail Bahan Bakar Agar Memelihara Tekanan Injeksi Yang Diperlukan Oleh Sistem Jika Terjadi Kesalahan Katuk Relief Tekanan Akan Menunjukkan Jika Melebihi Batas Maksimum C Sistem Dua Aktuator Sistem Dua Aktuator Mengombinasikan Kontrol Tekanan Pada Sisi Isap Melalui Unit Metering Dan Kontrol Pada Sisi Tekanan Tinggi Melalui Katuk Kontrol Tekanan Dengan Demikian Mengabungkan Keuntungan Dari Kontrol Sisi Tekanan Tinggi Dan Kontrol Aturan Bahan Bakar Sisi Isap Yang Selanjutnya Yaitu Ada Injeksi Bahan Bakar Injektor Menyemprotkan Bahan Bakar Secara Langsung Kedalam Rang Bakar Mesin Injektor Dilayani Oleh Aliran Bahan Bakar Tekanan Tinggi Yang Pendek Yang Dihubungkan Dengan Rel Bahan Bakar Unit Kontrol Mesin Mengontrol Katuk Switching Yang Diintegrasikan Pada Injektor Untuk Membuka Dan Menutup Mussel Injektor Waktu Buka Injektor Dan Tekanan Sistem Menentukan Kuantitas Ban Bakar Yang Dialirkan Pada Tekanan Tetap Kuantitas Ban Bakar Yang Dialirkan Sebanding Dengan Waktu Switching Dari Katuk Solenoid Oleh Sebab Itu Tidak Tergantung Dengan Kesempatan Putar Mesin Atau Pompa Yang Keempat Ada Daya Hidrolik Yang Potensial Tekanan Injeksi Maksimum Saat Ini Adalah 1600 Bar Dan Pada Masa Depan Akan Meningkat Menjadi 1800 Bar Sistem Common Rail Menghasilkan Emisi Gas Buang Yang Rendah Dengan Memperkenalkan Peristiwa Awal Injeksi Atau Peristiwa Banyak Injeksi Dan Memperlemah Suara Pembakaran Atau Memperhalus Suara Mesin Peristiwa Banyak Injeksi Sampai Dengan Lima Persiklus Injeksi Dapat Dibangkitkan Dengan Menggerakkan Secara Cepat Katuk Tombol Beberapa Kali Gerakan Menutup Jormusel Dilakukan Secara Hidrolis Untuk Memastikan Bahwa Akhir Dari Injeksi Adalah Cepat Dan Kelima Pengaturan Dan Kontrol A Konsep Operasi Unit Kontrol Mesin Mendeteksi Posisi Pedal Akselerasi Dan Status Operasi Mesin Dan Kendaraan Atas Bantuan Sensor Yang Dikumpulkan Meliputi Antirajat Sudut Dan Kecepatan Crankshaft Tekanan Relban Bakar Tekanan Udara Pengisian Udara Isap Suhu Pendingin Dan Suhu Band Bakar Masa Udara Atau Isap Kecepatan Kendaraan Dan Sebagainya Kontrol Elektronik Mengevaluasi Sinyal Masuk Sinkron Dengan Pembakaran Unit Kontrol Elektronik Menghitung Sinyal Trigger Untuk Katuk Kontrol Tekanan Atau Unit Matering Injektor Dan Akuator Lain Misalnya Katuk EGR Atuator Turbo Charge Dan Gas Buang Dan Sebagainya Waktu Switching Injektor Yang Seharusnya Singkat Dapat Dicapai Dengan Menggunakan Katuk Switching Kanan Tinggi Dan Sebuah Sistem Kontrol Spesial Sistem Deraja Sudut Atau Waktu Membandingkan Waktu Injeksi Berdasarkan Data Dari Sensor Crank Safe Dan Camp Safe Dengan Keadaan Mesin Atau Kontrol Waktu Kontrol Elektronik Diesel EDC Membolehkan Matering Yang Presisi Dari Kuantitas Ban Bakar Yang Dijeksikan B Fungsi Dasar Dasar Melibatkan Kontrol Presisi Waktu Injeksi Ban Bakar Diesel Dan Kuantitas Bahan Bakar Pada Tekanan Referensi Dengan Cara Ini Mereka Memastikan Bahwa Mesin Diesel Mempunyai Karakteristik Konsumsi Bahan Bakar Yang Rendah Dan Putaran Mesin Halus Yang C Koreksi Fungsi Koreksi Sejumlah Mampu Fungsi Koreksi Sejumlah Fungsi Koreksi Mampu Untuk Kompensasi Toleransi Antara Sistem Injeksi Ban Bakar Dan Mesin Yaitu Kompensasi Aliran Injektor Kalibrasi Tanpa Aliran Kontrol Perubuan Ban Bakar Dan Adjustable Aliran D Fungsi Tambahan Penambahan Fungsi Kontrol Open And Close Slope Memiliki Tugas Mereduksi Emisi Gas Buang Dan Konsumsi Ban Bakar Meningkatkan Keselamatan Dan Penyamanan Beberapa Contoh Adalah Kontrol Dari Resirkulasi Gas Buang 6 Konfigurasi Unit Kontrol Secara Normal Unit Kontrol Mesin Maksimum Hanya 8 Langkah Output Untuk Injektor Mesin Lebih 8 Cilinder Dipasang Dengan 2 Unit Kontrol Mesin Yang Dipasangkan Pada Jadingan Masler Atau Slave Melalui High Speed Can Interface Maka Digunakan Juga Mikro Kontrol Yang Berkapasitas Tinggi Yang Lain Dapat Dialokasikan Secara Dinamis Ke Satu Atau Unit Kontrol Lainnya Sesuai Dengan Keadaan Yang Dituntut Konsep Common Rail Motor Diesel Setelah diperkenalkan Pertama Kali Oleh Rudolf Diesel Pada 1892 Di Jerman Mesin Diesel Telah mengalami Perkembangan Yang sangat Pesat Teknologi Mekanis Sehingga Improvement Power Dan Konsumsi Bahan Bakar Agar Lebih Bersahabat Dengan Lengkungan Motor Motor Diesel Sebagai Sebuah Sumber Tenaga Penggerak Memiliki Prinsip Yang Hampir Sama Dengan Motor Bensin Dimana Energi Dihasilkan Oleh Pembakaran Ban Bakar Dalam Mesin Itu Sendiri Mesin Diesel Menggunakan Prinsip Penyalahan Kompresi Sedangkan Bensin Menggunakan Prinsip Spak Penisian Pembakaran Yang Dipersihkan Api Busi Di samping Itu Motor Diesel Efisien Sangat Tinggi Hemat Bensin Bakar Dan Sepan Bensin Prinsip Pembakaran Pada Motor Diesel Satuan Bakar Yang Di Inyeksikan Kedalam Sinder Prinsip Keterapan Bas Derajat Sebelum Menyentuh Titik Mat Di Atas Prinsip Diawali Dengan Prinsip Diawali Dengan Keadaan Yang Dituntut Khusus Diawali Dengan Ignition Delight Atau Penyalaan Komponen Dan Cara kerja EMS Common Rail Motor Diesel Sistem Bahan Bakar Pada Motor Diesel Memiliki Peran Sangat Penting Dalam Menyediakan Dan Men-supply Jumlah Bahan Bakar Yang Dibutuhkan Sesuai Dengan Kapacil Mesin Putaran Motor Dan Pemperbanan Motor Sistem Bahan Bakar Pada Motor Diesel Sendiri Diberapa Komponen Yaitu Fit Pump Atau Pemper Penyalur Filter Bahan Bakar Pemper Injeksi Dan Pengabut Atau Penyemprot Yaitu Nuzil Pada Gambar Ini Sistem Pada Bahan Bakar Motor Diesel Dikenal Empat Macam Yaitu Sistem Penyaluran Bahan Bakar Dengan Pemper Injeksi Inline Pemper Injeksi Distributor Sistem Common Rail Dan Sistem Jet Pump Atau Seperti Busi Sistem Inline Distributor Dan Common Rail Digunakan Pada Motor Diesel Berukuran Kecil Dan Pemper Injeksi Jet Pump Atau Sering Pemper Injeksi Individual Digunakan Untuk Motor Diesel Berukuran Besar Karena Penatatan Pemper Injeksi Dibuat Sebaris Pengaturan Jumlah Bahan Bakaran Menggunakan Model Helix Dipergunakan Untuk Pompa Distributor Dan Hanya Memiliki Satu Plunyar Untuk Melayani Seluruh Silinder Satu Pompa Injeksi Maksimal Hanya Untuk 6 Silinder Mesin Disilang Memiliki Lebih Dari 6 Silinder Dilayani Dengan Dua Buah Pompa Injeksi Pengaturan Jumlah Bahan Bakar Ada Dua Cara Yaitu Menggunakan Model Merring Valve Dan Model Spill Ring Selanjutnya Pompa Injeksi Individual Dapat Dilusuri Seperti Gambar Berikut Dimana Pompa Injeksi Dibergunakan Pada Mesin Diesel Beruruan Besar Yang Agak Kecil Namun Pake Pompa Injeksi Ini Mesin Diesel Yang Dibergunakan Pada Kereta Api Yang Lainnya Digunakan Pada Mesin Kapal Ferry Dan Seterusnya Prinsip Kerjanya Sebenarnya Mirip Dengan Pompa Injeksi Inline Hanya Pada Pompa Jet Pump Injektor Dan Pompa Injeksi Yang Dijadikan Satu Unit Pompa Injeksi Common Rail Yaitu Pompa Injeksi Ban Bakar Tekanan Tinggi Yang Pengaturan Tekanan Ban Bakar Atau Tekanan Injeksi Dilakukan Dengan Mengatur Pada Katuk Tekan Yang Kerjanya Mirip Dengan Relief Valve Pada Sistem Pelumasan Katuk Tekan Tersebut Ditempatkan Di Ujung Common Rail Yang Dihubungkan Dengan Akumulator Faktor-faktor Berpengaruh Tersebut Yang Berpengaruh Tersebut Yang Faktor-faktor Tersebut Berpengaruh Pada Kecepatan Poros Engkol Posisi Pedal Gas Kopling Dan Rem Posisi Poros Knock Boost Kondisi Temperatur Temperatur Udara Masuk Temperatur Oli Mesin Dan Temperatur Air Pendingin Mesin Ini Ilustrasi IMS Pada Sistem Injeksi Common Rest Sekian Presentasi Dari Saya Apabila Ada Kekurangan Saya minta maaf Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih